Intro Assalamualaikum semuanya Di video kali ini Aku akan bahas cara penjagaan stunting pada ibu hamil Pastikan kalian udah tonton video sebelumnya ya Stunting bisa dicegah dengan gisi di seribu hari pertama kehidupan Yaitu mulai dari terbentuknya janin hingga anak berusia 2 tahun Di video kali ini Aku akan jelaskan bagaimana penjagaan stunting pada ibu hamil Dengan raga makanan atau gisi seimbang Raga makanan apa saja kah yang dianjurkan bagi ibu hamil? Simak yuk! Pada trimester 1 Yaitu usia kehamilan 1 minggu sampai dengan 13 minggu Terjadi pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan yang cepat pada janin Nah, pada trimester ini Ibu hamil sangat membutuhkan yang namanya asupan zat gisi berupa Yang pertama, asam folat Asam folat sangat diputuhkan janin untuk pembentukan sistem sarap pusat dan otak Asam folat banyak terdapat pada alpukat, bayam, dan kacang hijau Yang kedua, asam lemak tidak jenuh Asam lemak tidak jenuh dibutuhkan janin untuk tumbuh kembang sistem sarap pusat dan otak Asam lemak tidak jenuh banyak terdapat pada ikan laut, minyak zaitun, dan minyak biji bunga matahari Yang ketiga, vitamin B12 Vitamin ini sangat dibutuhkan janin untuk perkembangan sel janin Vitamin B12 bisa ditemukan pada udang, ikan, dan telur Sedangkan pada trimester 2 dan 3 Yaitu usia kehamilan 14 minggu sampai dengan 41 minggu Terjadi pertumbuhan dan perkembangan janin semakin cepat pada telinga Tangan, tulang, dan kaki semakin sempurna Janin juga sudah mempunyai kulit tipis Jantung mulai berdetak Dan janin mulai bergerak Pada trimester 2 dan trimester 3 Ibu hamil membutuhkan zat gisi berupa Yang pertama, vitamin C Untuk membantu penyerapan zat besi, kalsium, dan sebagai antioksidan Vitamin C banyak terdapat pada jambu biji merah, jeruk, dan buah kiwi Yang kedua, zat besi Zat besi berfungsi untuk membantu sel darah merah Yang membawa oksikin dan zat gisi ke semua sel ibu dan janin Zat besi banyak terdapat pada bahan makanan seperti Daging merah, hati ayam atau hati sapi, dan juga tempe Yang ketiga, kalsium Kalsium ini untuk pembentukan tulang dan gigi Kalsium banyak terdapat pada susu, keju, dan ikan teri Yang keempat, vitamin A Vitamin A berfungsi untuk proses metabolisme, pembentukan sistem saraf, dan tulang Vitamin A terdapat pada bahan makanan berupa wortel, minyak ikan, dan hati sapi Yang kelima, ibu hamil juga membutuhkan serat Serat berfungsi untuk mencegah konstipasi dan proses metabolisme Serat banyak terdapat pada semua jenis sayur-sayuran dan buah-buahan Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu zinc Fungsi zinc adalah membantu proses metabolisme dan pertumbuhan enzim dan hormon Serta meningkatkan sintesa protein Zinc ini banyak terdapat pada ikan, udang, dan daging merah Selain harus memperhatikan asupan gisi seimbang Ibu hamil juga harus memperhatikan kenaikan berat badannya Penambahan berat badan yang baik pada ibu hamil dengan status gisi normal pada trimester 1 Sebanyak 0,5 kg per bulan Pada trimester 2 dan 3 sebanyak 0,5 kg per minggu Lebih dari itu, untuk mencegah stunting Ibu hamil juga perlu membatasi asupan gula, garam, dan lemak yang berlebih Minum air putih secukupnya, yaitu 8-9 gelas dalam sehari Cuci tangan pakai sabun, menggunakan air bersih dan mengalir sebelum dan sesudah makan Ibu hamil juga harus periksa kehamilan secara teratur ke petugas kesehatan Oke semuanya, demikian video cara penjagaan stunting pada ibu hamil dengan gisi seimbang Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Fahid Erika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh